Hubungan Anies Baswedan dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, kian memanas jelang pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 pada 27 Agustus mendatang. Keduanya saling adu argumen terkait batas waktu 40 hari yang diberikan PKS kepada Anies untuk mencari rekan koalisi yang berakhir pada 4 Agustus lalu. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut, ketegangan ini mengindikasikan keretakan hubungan kedua belah pihak yang sudah dibangun sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Menurutnya, PKS seolah hanya mencari alasan untuk menyingkirkan Anies Baswedan dan kemudian merapat ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, untuk mendukung Ridwan Kamil. Sebab, permasalahan ini seharusnya tak berlarut-larut bila PKS bisa menunjukkan perjanjian soal batas waktu 40 hari tersebut di Surat Keputusan, SK, yang diberikan kepada Anies. Sehingga Anies tak bisa berkelit lagi dan tidak bisa beralasan tak mengetahui adanya batas waktu untuk mencari rekan koalisi. Atas dasar itu, Akademisi Universitas Alasar ini berkeyakinan PKS bakal melakukan manuver dengan bergabung dengan Kim untuk mengusung Ridwan Kamil. Artinya, peluang Anies untuk kembali maju dalam kontestasi politik tingkat daerah makin mengecil. PKS terang-terangan mengatakan tengah menjajaki kemungkinan bergabung dengan Kim dan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Keputusan ini diambil setelah pasangan Anies Baswedan, Sohibul Iman, Aman, yang sebelumnya diusung PKS tak kunjung mendapatkan rekan koalisi hingga 4 Agustus 2024. Ada pun 4 Agustus menjadi batas akhir kesempatan yang diberikan PKS kepada Anies untuk mencari rekan koalisi.